Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para Perindu Surga Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehingga lantai atas dibuka untuk umum Kami akan melihat lantai atas Dari eskalator Raja Pahat nomor 92 Sekarang kami berada di lantai 4 Lantai paling atas ada kubah Kubah sekarang lagi ditutup Ada pekerjaan renovasi Nah nampak disini Tempat pengambilan zam-zam Dan jamaah Banyak disini Mulai dari sini Sampai ke ujung sebelah sana Dia punya oleh jamaah Dan ini akan ditambah lagi Tingkat 5 Berarti tingkat 5 dan tingkat 6 Nah itu akan naik lagi ke tingkat 7, tingkat 8 Dan ini termasuk dari pelebaran perluasan Masjidil Haram Dan ini akan memberikan kenyamanan kepada para jamaah Karena semakin banyak tempat tawab Memberikan keleluasaan kepada para jamaah Yang didorong pun bisa Didorong di atas Yang mengutok di lantai atas pun bisa Ini lagi pengerjaan Mekaproyek ini sempat terhenti selama Corona Dan sekarang dilanjut kembali Baik kita akan Ke arah depan lagi Dan insya Allah malam ini akan kita ajak Jamaah untuk Qiyamul Layil disini Nanti kita akan baca yasin barang-barang Salat malam balang-barang Dan juga nanti kita akan Isi dengan teknis Perjalanan pulang ke tanah air Karena kami dan para jamaah Sudah selama 3 hari disini Dan insya Allah 2 hari ke depan kami akan Pulang ke tanah air Nah begini suasana Di atas lantai 4 Akhirnya pas bersampingan dengan Hubah, hubah hijau yang ada di depan ini Perempuan-perempuan bisa Disini nih Yang akan laki-laki di ujung sebelah sana Masya Allah Masya Allah Masya Allah Astagfirullahaladzim Terlihat yang paling jauh itu Hotel Anjung Kemudian di sebelah Depan ini hotel Daru Tauhid Dan disini ada hotel Hilton Sedangkan di atas Ada wakob Malik Abdul Aziz Yang menunjukkan pukul 7.47 Oh ini untuk laki-laki Mereka beriktikaf di sini Banyak sekali Jamaah-jamaah yang Masya Allah Mereka beriktikaf di majlis ini Terima kasih